Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami channel abormalam Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Arianti Story dengan judul Pocong Pak Aji Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi silahkan kalian support dan follow juga penulisnya Supaya beliau bertama semangat untuk terus berkarya Oke langsung aja ke ceritanya Hai ada sebuah desa sebut aja nama desa itu dengan nama desa kandang ada salah satu warga di desa tersebut yang terbilang sangat kaya beliau mempunyai tanah yang sangat luas perkebunan yang sangat luas yang berisikan beraneka ragam buah-buahan dari mulai jambu air rambutan mangga kelapa buku dan lain-lain beliau biasa dikenal dengan Pak Aji namun beliau juga terkenal oleh warga sekitar karena sangat pelit contohnya waktu itu sedang musim jambu air saking kikirnya Pak Aji ini lebih baik buahnya busuk berserakan di tanah ketimbang harus dibagikan ke warga atau memberikannya ke warga yang meminta langsung ke Pak Aji dan lebih parahnya lagi dia tidak mau menjual buahnya ketang pulang seperti yang sudah-sudah Pak Aji selalu menjadi bahan pergunjingan oleh ibu-ibu di desa tersebut hingga mendapat gelar Aji koret atau pelit hingga suatu hari ketika ada sekelompok ibu-ibu yang sedang mengobrol di warung di pinggir rumah Pak Aji ibu-ibu itu sedang menggunjingkan Pak Aji namun kali ini sepertinya Pak Aji mendengar cemohohan atau gunjingan para ibu-ibu tersebut dengan rasa kesal dan marah Pak Aji bergegas menghampiri para ibu-ibu yang sedang berkumpul di warung tersebut hei kalian lagi ngomongin saya ya nih denger nih ibu-ibu itu pohon-pohon saya terserah saya mau diapain kalau pohon orang lain berbuah saya gak pernah ributin tuh nih ibu-ibu punya mulut itu dididik awas ya kalau suatu saat saya mati saya datengin nih ibu-ibu satu-satu nih ke rumahnya mendengar ribut-ribut di warung istri Pak Aji sontak berlari mengejar suaminya sudah Pak sudah jangan ngomong gitu Pak Pak Mahli ujar istri Pak Aji menenangka ibu-ibu maafin suami saya ya jangan dihapir hati permisi ibu-ibu sambil menarik Pak Aji untuk pulang ke rumah Pak Aji lalu masuk ke rumahnya yang hanya ditempati bersama istrinya sementara anak-anak mereka sudah tidak tinggal bersama konon katanya malu dan gak tahan dengan sifat bapaknya itu hari itu kebetulan jet pump di rumah Pak Aji rusak sudah emosi dengan ibu-ibu di warung ditambah lagi orang yang janji mau memperbaiki jet pump Pak Aji sampai mau juhur belum datang juga dengan kesal Pak Aji berjalan ke belakang rumahnya menuju arah sumur sedikit gambaran dulu di desa tersebut masyarakat masih jarang memakai jet pump karena jet pump waktu itu terbilang barang langka dan mahal hanya orang-orang tertentu yang masih yang memakai jet pump kebanyakan warga disana memakai sumur dengan menggunakan timbaan atau digerek secara manual Ajan Juhur Berkumandang istri Pak Aji tercadar sesuatu suaminya pergi ke belakang lama sekali bapak kok lama banget ya ke belakang apa langsung madi ya ujar istrinya lalu jalanlah sang istri ke arah kamar madi belakang sepi tak terdengar pintu kamar mandinya pun terbuka kemana sih si bapak tungben pergi gak pilang-pilang guru tuh istri Pak Aji sambil jalan menuju ke arah sumur baru saja istri Pak Aji ngomel karena kerekan timbanya belum dipasang tapi saat istrinya melihat paralon yang menyambung kekeran air di kamar mandi dan mesin jetpubnya patah buru-buru istrinya menghampiri sumur itu dan melihat ke dalam ya Allah bapak bapak tolong 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 berumun menghampiri istri Pak Aji ada apa Bu Aji tanya beberapa warga yang mulai berdatangan suami saya pak jawab Bu Aji terbatang menahan tangis juga menahan kengerian tangannya yang bergetar menunjuk ke arah dalam sumur ya sangat ngeri air sumur yang biasanya jernih kini berubah menjadi merah pangkat merah darah bersama jasad seorang yang dikenal pelitnya itu ya jasad Pak Aji astagfirullah ya Allah Allah akbar innalilahi ujar beberapa warga setelah melihat apa yang terjadi di dalam sumur seseorang yang mereka benci terlihat mengambang di dalam sumur berikut mesin jet pump dan beberapa patahan paralon jika dilihat dari atas sumur dipastikan kondisi Pak Aji sudah tak bernyawa karena posisinya sudah terlungkuk dengan wajah berada di dalam air lalu Pak RT setempat memerintahkan salah satu warga laki-laki untuk masuk ke dalam sumur sebut saja namanya Pak Lili karena sumurnya tidak terlalu dalam hanya sekitar 5 sampai 7 meter tak terlalu sulit bagi Pak Lili apalagi Pak Lili memang terbiasa membuat sumur yang lebih dalam daripada sumur Pak Aji setelah sampai di bawah Pak RT Pak Aji sudah meninggal teriak Pak Lili ketika sudah sampai di dalam sumur innalillahi wa innalillahi roji'un ucap seluruh warga kompak Pak Lili bergitu melihat jasad Pak Aji sungguh mengenaskan dengan kepala robek bukan bukan robek tapi bisa dibilang kepalanya pecah diduga tertiban mesin jetpan bismillah permisi ya Pak Aji izin ikat tali di tubuh Pak Aji supaya bisa dibawa ke atas ujar Pak Lili ke jasad Pak Aji setelah jasad Pak Aji sampai di atas semakin membuat wadah bergidi melihat kondisinya bahkan sampai jenasa di kapanin darahnya tak mau berhenti terus mengucur dari kepalanya sampai berkali-kali diganti kapas dan dilapisi beberapa kain kapan tapi darahnya masih saja tembus karena tak bisa berbuat apa-apa lagi maka dibiarkan kain kapan itu berumuran darah sampai jenasa dikuburkan setelah kematian Pak Aji banyak keluarga yang masih terus mengguncingkan Pak Aji contohnya ibu-ibu yang masih berkurungun di warung ujar salah satu ibu-ibu eh denger gak tuh orang pelit meninggalnya pasti mengenaskan nih makanya nih ibu-ibu nih jangan pelit-pelit ya jadiin contoh tuh Pak Aji eh ibu-ibu udah jangan ngomongin yang udah gak ada ujar salah satu ibu-ibu iya inget gak tuh kemarin waktu Pak Aji marah-marah disini dia pernah ngomong tuh kalau dia mati dia akan mendatangin ibu-ibu satu persatu ibu-ibu masih inget gak sama omongan Pak Aji jawab salah ujar salah satu ibu-ibu disana dijawab oleh sang pemilik warung yah ibu-ibu inget orang mati itu gak bakal hidup lagi kok udah gak usah takut Aji ngapain juga sih kalian ngomongin orang yang udah meninggal ujar sang pemilik warung ibu-ibu yang lain cuman cengeng esan namun di dalam hati mereka masih menyimpan rasa takut dan teringat oleh ucapan Pak Aji setelah tiga hari kematian Pak Aji di salah satu rumah sebut aja rumah butati pintunya mendadak seperti diketok oleh sesuatu tok 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 butati yang memang kamarnya dekat dengan pintu depan mendengar pintunya diketok seseorang siapa sih malam-malam butati melihat jam menunjukkan jam sebelas malam entah kaget karena baru bangun tidur atau kesal karena tidurnya terganggu butati tidak mengintip dulu ke cedela siapa yang bertamu malam-malam ketika pintunya dibuka aaaaaa aaaaaa butati langsung tersumput di langkah tak sadarkan diri pagi harinya rumah butati ramai didatangi oleh ibu ibu mereka ingin memastikan kabar yang beredar butati jadi gimana ceritanya sampai butati ditemukan pingsan di depan pintu tanya salah satu ibu-ibu yang juga ikut menggunjingkan pak haji waktu di warung bersama butati iya benar katanya butati didatangi hantu pak haji tanya salah satu ibu-ibu lagi betul semalam yang bertamu ke rumah saya pak haji yang membuat saya pingsan pak haji bertamu dengan bentuk tocong ih dan yang bikin saya ngeri bagian kepalanya itu masih berdarah-darah seperti saat dikubur ih ditambah pocongnya diem aja ngeliatin saya ih pokoknya takut saya kalau ingat semalam masing-masing dari ibu-ibu saling menatang mendengar apa yang butati bilang kelihatan sekali kalau mereka sangat ketakutan sejak malam itu desa kandang mencekam teror demi teror dari jin korin pak haji benar-benar mendatangi setiap ibu-ibu yang mengunjingkan pak haji di warung sebelum pak haji meninggal kejadiannya sama seperti yang dialami putati rumahnya diketok malam-malam ada yang diketok di cedera rumahnya namun mereka seperti tak sadar dan tetap mengintip dan melihat siapa yang mengetuk padahal mereka sudah tahu bahwa yang pasti mengetuk malam-malam itu pasti jin korin pak haji namun tidak cukup oleh ibu-ibu yang mengunjingkannya saja suatu ketika pocong pak haji pernah meneror tukang sekotang yang biasa lewat ke depan rumah pak haji ceritanya tukang sekotang ini dia gak tahu kalau pak haji sudah meninggal walau memang biasa jualan keliling ke desa kandang tapi itu dilakukan sekitar dua sampai tiga kali saja dalam seminggu selebihnya dia bergantian keliling ke desa lain malam itu tukang sekotang merasa desa kandang sepi sekali tak ada seorang pun yang keluar membeli sekotangnya padahal belum terlalu malam baru jam setengah sembilan malam setelah lewat depan rumah pak haji tiba-tiba dia mendengar sesuatu bang si amang tukang sekotang menengok dia tahu suara yang memanggilnya pasti bapak-bapak yang selalu bawa gelas besar dan minta kuah sekotangnya diisi sampai gelas penuh tapi kalau harganya dinaikin gak mau ya pasti pak haji ini pikir tukang sekotang lalu berhentilah si amang sekotangnya sambil memperhatikan sekelilingnya yang tampak sepi bang biasa ya kuah jahinya penuhin ketika abang sekotang berbalik badan mau mengambil gelas yang biasa pak haji bawa si amang kaget terpelanting mundur dari gerobaknya pep pep pacang sonta si amang sekotang lari pontang panting sambil berteriak dia berteriak takaruan tak tentu arah akhirnya dia sampai di tempat orang berkumpul yaitu di pos ronda kenapa bang tanya salah satu warga yang sedang beronda itu saya lihat pocong pak dekat rumah pak haji ujar suang tukang sekotang udah tenang dulu pak wah serem pak pocongnya serem banget ujar salah ujar tukang sekotang menjelaskan lalu setelah ditenangkan si amang tukang sekotang ditemani para warga yang sedang meronda diantarkan untuk mengambil berobak dagangannya semenjak kejadian amang sekotang makin santar aja teror soal pocong pak haji sebagian warga disana ketak utam bahkan ada yang sampai mengungsi ke rumah kerabatnya di desain lain pernah ada suatu kejadian warga yang mengintip lewat jendela rumahnya dia mengintip ketika pintu rumahnya diketok biarlah dia membuka gording jendelanya sedikit dia melihat pocong pak haji ini mengetok pintunya pakai kepala sontak orang yang mengintip itu langsung masuk ke dalam selimut dia tidak tidak bisa tidur sampai subuh dia sangat ketakutan baru setelah pagi dia menceritakan ke warga yang lain semenjak itu ketika ada rumah warga malam-malam diketok tak ada satupun warga yang memberani membuka ataupun mengintipnya dari dalam karena mereka tak dengan sosok penampakan dari pocong pak haji yang sangat mengerikan setelah rentetan teror yang meneror kampung tersebut akhirnya para warga berkumpul bermusawarah dan keluarlah inisiatif untuk diadakan pengajian untuk mendoakan almarhum pak haji dalam acara pengajian itu seluruh warga yang merasa pernah menggunjingkan pak haji diminta dalam hatinya memohon maaf dan memaafkan pak haji juga setelah acara selesai para ibu-ibu dengan tulus meminta maaf dan memeluk istri pak haji yang memang mempunyai sifat kebalikan dari suaminya itu nah setelah selesai pengajian tersebut ternyata teror di kampung tersebut berhenti tak ada lagi yang pernah melihat penampakan dari pocong pak haji oke sekian untuk cerita kali ini mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan cerita tetap support channel abormalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati